Pantiasuan Muhammadiyah Semarang Saya ungkapan rasa syukur atas perkembangan panti yang cukup baik dilaksanakan bakti sosial memberikan santunan berupa sembako kepada keluarga anak asu. Semakin bisa dirasakan manfaatnya. Alhamdulillah banyak hal yang sudah dilakukan oleh pengurus panti mudah-mudahan ke depan bisa semakin bagus lagi. Apalagi di mana era orang menyebutnya anak-anak milenial. Sentuhan-sentuhan rohania dari pemimpinan panti asuhan mudah-mudahan membuat anak-anak memiliki bekal tidak hanya secara material tapi juga secara spiritual. Semangat untuk sekena pimpinan panti dan semangat untuk anak-anak panti. Insya Allah dari dia punya apa-apa insya Allah akan bisa memberikan apa-apa. From zero to hero untuk panti. Panti asuhan yang menampung sebanyak 50 anak ini terus berupaya membangun usaha untuk meningkatkan perekonomian panti dan keluarga anak asu khususnya di masa pandemi saat ini. Panti asuhan Muhammadiyah Kota Semarang selama ini telah memberikan kontribusi mengantarkan anak-anak yatim piatu, anak-anak kaum yuafak dari keluarga yang tidak mampu menjadi anak-anak yang berhasil di masa depannya. Ada banyak kasus anak-anak panti yang menjadi orang-orang hebat di Kota Semarang ini. Dan insya Allah ke depan panti asuhan Muhammadiyah Kota Semarang akan senantiasa berkontribusi, menyaksikan program, mengetaskan anak-anak dari tidak apa-apa menjadi anak-anak yang berkemampuan. From zero to hero. Hingga kini panti asuhan Muhammadiyah Semarang telah mempunyai usaha kos-kosan, perkebunan mangga, dan peternakan ayam yang akan terus dikembangkan. Isna Tarwiati memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!